Sebagian para ulama itu mengatakan bahwasannya orang yang kita kunjungi yang mendapatkan keutamaan itu ada dua. Ini menurut perkataan Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi lebih lapang lagi. Imam Nawawi mengatakan bahwasannya orang yang ada di sekitar kita itu dua. Ima yata'alak bin nasab wa imma yata'alak bil iman. Ima yata'alak bin nasab wa imma yata'alak bil iman. Ada orang yang kemudian kita ketika mendatanginya kita mendapatkan pahala. Kapan? Ketika berkaitan tentang nasab. Sebagaimana tadi kita terangkan silatur rahim. Tapi kalau ada orang yang sama-sama iman, sama-sama beriman walaupun kita tidak punya kekerabatan, tidak punya ikatan darah dengan mereka. Tapi kita mengunjunginya karena dia orang yang beriman itu juga mendapatkan pahala. Cuma pahala yang pertama dengan pahala yang kedua tidak. Kalau pahala yang pertama kita silatur rahim, itulah pahala yang sering kita katakan dan kita dengarkan. Silatur rahim tazidu bil umri. Silatur rahim itu memperpanjang umur, memperbanyak rezeki. Itu silatur rahim. Ada pun ketika kita silatur rahmi kepada orang-orang yang seiman dengan kita. Apakah mendapatkan pahala? Oh mendapatkan pahala. Cuma pahalanya tidak sebagaimana spesifikasi pahala yang didapatkan bagi orang yang silatur rahim. Bukan berarti agennya kita tidak berkunjung kepada teman-teman kita dengan dalil ini. Kok antum sekarang tidak pernah berkunjung ke saya? Oh iya ternyata ini bukan silatur rahim. Salahkah berasa ini? Saya sekarang datang ke budi dan padi saya saja. Terus tidak datang ke tempat saya? Tidak, tidak usah. Salah. Karena berkunjung kepada temannya yang sama-sama memiliki keimanan dan ketakwaan. Apalagi dengan niat untuk menambah ketakwaan kita ketika datang kepada orang yang lebih soli. Itu pun memiliki pahala. Cuma pahalanya tidak sebagaimana pahala yang didapatkan orang yang silatur rahim. Yaitu apa silatur rahim itu? Yaitu memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Tapi silatur rahmi pun juga mendapatkan pahala. Walaupun hanya dengan ikatan iman. Apalagi niat antur ketika datang kepadanya. Betul-betul karena Allah. Maka Allah pun akan jatuh cinta kepada kita. Kalau kita jatuh cinta kepada seseorang karena iman. Lalu kita mendatanginya. Lalu kemudian kita menyampaikan kepadanya bahwasannya kita jatuh cinta kepada dia karena Allah. Nah itu Allah paling senang. Antum senang nih sama dia. Antum datangi. Lalu antum datangi. Lalu bukan hanya antum berkunjung. Dalam konteks silatur rahmi. Tapi antum berkunjungnya. Karena antum cinta dia karena Allah. Lalu antum sampaikan. Maaf ya. Salah satu sunnah untuk kita ketahui. Kalau kita memiliki saudara. Dalam konteks keimanan. Kita ini disunahkan untuk mengucapkan. Ini ohib buka filah. Ini Pak Iban ini sama saya. Pak Iban belum pernah ngomong ke saya. Berarti dia belum cinta sama saya. Jangan disini. Kalau disini ketauan orang banyak. Maka kalau kita cinta karena Allah. Maka sampaikan. Jangan malu. Ini termasuk sunnah yang matrukah. Ini termasuk sunnah yang tertinggal. Makanya Rasulullah SAW itu sering menyampaikan kepada para sahabatnya. Ketika Nabi jatuh cinta kepada para sahabatnya. Nabi itu tidak sukar untuk mengajakkan. Ini ohib buka filah. Saya menciptai kamu karena Allah. Dan kalau mendapatkan kata-kata itu. Jangan merasa risih. Apa suks. Risih banget. Jangan jatuh. Itu kata-kata sunnah. Apalagi datangnya kita ke tempat dia. Untuk mengucapkan kalimat itu. Itu merupakan salah satu perbuatannya. Allah paling senang. Makanya kalau kita mendapatkan kata-kata itu. Dari saudara kita itu. Nekmatnya besar ikhwan. Apalagi kalau yang mengucapkan. Itu orang soli. Jawabnya gimana Ustaz? Ahab bagalladi ahdab tanilahmu. Telah jatuh cinta Allah kepada dirimu. Yang karenanya. Engkau mencintai diriku. InsyaAllah. Itu indah betul. Tapi maaf ya. Jangan diomongkan kepada akhwat. Atau kepada ikhwan yang lawan jenis. Tengah malam jam 1. Ini uhib bukifilai. Itu ikhwan-ikhwan bermodus. Itu tidak boleh. Tapi sesama ikhwan itu termasuk salah satu hal yang diperintahkan. Habis ini nanti ngomonglah. Ini uhib bukakillah. Kalau dapat kata-kata itu. Jangan ditolak. Jangan mencintai saya. Ya Allah saya belum pantas. Tidak usah gitu. Sudah jawab saja dengan doa. Ahab bagalladi ahbab tanilahmu. Dan telah jatuh cinta Allah. Yang karenanya engkau mencintai diriku. Disitulah kita paham. Berarti disitu kita mengerti. Ada yang namanya silaturrahim. Ada yang namanya silaturrahmi. Jadi kalau ada teman Antum mengatakan silaturrahmi. Tidak salah kalau dia bicara dalam konteks berbijak kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi dia kalau mengatakan. Saya ingin berkunjung ke rumah Antum. Supaya panjang umurnya dan banyak rezekinya. Maaf ya. Antum tidak bisa menggunakan kata silaturrahim. Karena silaturrahim hanya untuk yang punya kekerabatan. Dan memiliki nasab dengan kita. Baik nasab dari keturunan orang tua atau dalam pernikahan. Terima kasih telah menonton.